Intro Halo saya Samgit dari Eskamograf Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Monolog Dini Hari Kali ini saya akan berbagi informasi tentang Plugin apa aja yang sering saya gunakan di After Effects Jadi yang pertama adalah Overlord Plugin ini akan membantu kalian Mindah gambar dari ilustrator ke After Effects Ini sangat powerful sekali ya Jadi tinggal satu kali klik Itu gambar udah pindah gitu loh Wena ini Terus Jadi gak perlu Import Gak perlu save Biasanya kan kita expand dulu Release to layer sequence Nah Ini Terus Kita rename gitu kan Terus kita import ke After Effects gitu Nah pakai Overlord ini Kerjaan kita jadi lebih cepat gitu Tapi ada beberapa Warna yang Kadang biasanya butuh penyesuaian ya Oke yang kedua Yang sering saya gunakan itu Motion Tools Ini sangat Udah gak bisa lepas Kayaknya dari Motion ini Udah terlalu melekat katanya Nah ini tuh Setelah Dari Overlord Terus Kan masih terpisah-pisah nih Itu tinggal kita merge Terus pakai ini Trot Ini Jadi kan Ini pakai Motion Tools Ini Mobile gitu Terus Ini orangnya Kita merge juga Itu jadi lebih cepat kan Bekerjaan kita itu Dan ini sangat Menghemat waktu Orang Nah Paling sering banget aku Pakai itu Kita bisa Mengubah anchor point itu Di sini tuh Ini Jadi gak perlu Repot-repot pakai ini Biasanya pakai ini tuh Terus ditarik kesini Tarik kesitu Tarik kesini gitu Nah ini tinggal di klik Udah pindah Klik udah pindah Klik udah pindah Ini sangat Berfungsi ketika Pakai text Biasanya nih Ini text Nah Biasanya tuh Kalau Mau Nganimasiin text itu Anchor pointnya tuh Jadi penentuan Nah ini tuh Sangat Membantu banget Terus ada Fitur ini Apa Ngatur Give him Interpolationnya Nah Terus yang sering banget tuh Ini nih Sequence Tadi abis bikin animasi Terus butuh sequen Yang munculnya Gak barengan itu Pakai ini Misalnya Kita ekstrak dulu orangnya nih Terus misalnya Udah ada keyframe nya ya Terus kita mau Munculnya Gak barengan itu Tinggal di klik ini aja Tuh Jadi dia ntar Munculnya Gak barengan tuh Tuh Kayak gitu Mantap sekali pokoknya Ini dulu Saya gratis ya Dapatnya Ikut Itu Webinernya Motion Design School Nah Terus Apa lagi Yang sering Tak pakai itu Disini ada Easy bake Nah ini tuh Buat Nge Nge Bake Script ya Jadi misalnya Ini Misalnya Mobil Kita kasih Wiggle 10 30 Nah Kalau di Lottie Files itu Gak bisa baca Ini apa Script Jadi Kita harus Baking dulu Nah Aku biasanya Seperti ini Nah ini tinggal di Pick Nanti Nanti udah jadi Keyframe Nah Seperti ini Ini udah bisa kebaca Di Lottie Files Terus Apalagi ya Ini ya Animation Composer Biasanya sih Kalau animasi Intex Pake ini Gak repot-repot Males mikir Pake ini aja Nah ini kan Ini kan apa tuh Anchor point Sangat menentukan ya Jadi kita pake Ini nih Apa Motion tools ini Buat Ngatur anchor pointnya Animation Composer Dia ngikutin Keluarnya tuh Ngikutin anchor pointnya Itu loh Gitu Nah Terus berikutnya Apa lagi ya Oh ini loh Ini Efek console Ini efek console Dari video copilot Ini gratis Kalian bisa download Dari website nya Hmm Nampaknya Ini Disini tuh kita Bisa Memanggil Efek-efek Di after effect Dengan lebih cepat Dan gak ribet Ini kayaknya terinspirasi Dari Apa Spotlight nya Mac ya Kalau di Mac itu Comment space Langsung Keluar search Nah ini Shift space Terus langsung Keluar efeknya Nah seperti itu Teman-teman Kalau bisa nih Ini sangat Sering Tak pake sih Kalau Efek console Terus Motion tools Ini Terus Apa itu Timelord Terus Easy bake Terus ada Apa lagi ya Hmm Eh Karakter tools ini Juga Kadang Tak pake Biasanya buat Ngasih Script Loop Loop in Loop out Kalau di Loaty files Pasti itu Kepake banget Soalnya kita bikin Animasi loop Gitu kan Terus Ini juga bisa buat Ricking Misalnya Seperti ini Ini yang Ya sama Sama aja sih Sama kayak Arah berhost Terus Ricking Ricking Yang lainnya Gitu Ini Bisa jadi Kaki Tangan Gitu kan Tapi aku tuh Lebih suka Kalau Ricking Itu pake Ini Ini hampir sama sih Kayak Karakter tools ini Sama kayak Rapper horse Juga Ini Dan Plug in berikutnya Yang sering kupake itu Ini Butter cap Ini tuh Kalau Kita bikin Kaki Atau tangan Itu pasti Daripada Expand Disini ya Content Shape Stroke Segala macem ini Ini kan lama tuh Terus baru Rounded cap Nah Tinggal Diklik aja Cerot Selesai masalah Terus Apalagi Create null From path Ini tuh Bawaan ya Kalian bisa Bukanya disini Null from path Fungsinya Kalau Pas Nganimasi Misalnya ini tangan Terus Tangannya Megang handphone Itu tuh Daripada Nganimasiin handphonenya Satu-satu Dan lagian ini Nggak bisa Langsung di parent Misalnya orangnya ini Di parent Ke Sini Mana tadi Oral Terus The parent Itu dia Nggak Nggak bisa Caranya itu Pake Sorry Biar lebih Asik Nah Ini Ini pake motion tools Cepet banget Tinggal thread Itu Nah Ini tuh Pake karakter tools Terus Assistant Create Loop Maka Dia tuh Dangan loop Itu Wena kan Nah Kalau Null Follow point Ini Ini kan Nggak Ngikut Di path Nya kan Itu Kita Seleksi Path Terus Null Follow point Thread Nah Itu Misalnya Ini tangan Terus Megang HP Itu Tinggal Ini di parent Ke Tangan Ini Ini Null Null Objek Ini Terus Bisa Taruh Sini Toh Mantap Terus Apalagi Easy Copy Easy Copy Ini Kalau Kalian Bikin Animasi Terus Mau Ngopi Ini Kurvanya Ini Manual Gini Agak Susah Toh Tidak Repot Tidak Tentu Sama Lain Itu Bisa Pake Ini Copy Terus Misalnya Ini Kali Ya Bikin Sebentar Itu Kita Mau Ngapain Si Oh Sorry Kita Mau Easy Copy Easy Copy Terus Seleksi Copy Terus Kita Aplikasikan Disini Is Oh Sorry Sorry Enggak Ini Kebanyakan Sih Giframenya Misalnya Ini Pas Jatuh Mantap Jiwa Oh Seperti itu Teman Teman Jadi Itu Beberapa Plugin Yang sering Saya pake Di After Effects Dalam Mempercepat Proses Intinya Mempercepat Pekerjaan Oke Semoga Bermanfaat Saya Samkit Dari Eskamograf Sampai Jumpa Di video Berikutnya Dadah Selamat Sampai Selamat Terima kasih.